Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Juvana Fendi di channel cara perjualan online Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara ganti SKU ya teman-teman Jadi saat ini di Jakmol menggunakan SKU Toko Dan saya sama tim itu menggunakan SKU Jakmol Yang dulu itu isinya nomor semua ya teman-teman Jadi ini contohnya Jadi yang di toko ini, salah satu toko saya Itu saya masih menggunakan yaitu SKU Kode SKU Angka Yang terbaru saat ini di Jakmol menggunakan kode SKU Toko Atau kumpulan dari huruf ya teman-teman Nah disini ini SKU Induk saya JM dan ada beberapa nomor Nah ini kalau kita cari di sini di website Jakmol itu Nanti harus kita hapus dua huruf JM nya Lalu kita klik OK atau kita enter Nanti akan melakukan pencarian di produk tersebut Seperti itu Nah ini ketemu ini Nah sebenarnya ini itu di Jakmol saat ini sudah dihilangkan Jadi SKU nya yang benar yaitu ini Kode SKU yaitu ini Kumpulan dari beberapa huruf Nah seperti itu Nah jadi bagaimana caranya mengganti semua Kode SKU Nah caranya yaitu sebagai berikut ya teman-teman Jadi teman-teman harus ikuti langkah-langkahnya Langkahnya yaitu pertama kita harus Kumpulkan dulu database nya Yang nanti teman-teman jangan khawatir Saya sudah kumpulkan database nya Nanti akan saya kasih link Link Google Drive Teman-teman tinggal upload dan buka saja Ini pertama harus kita buka dulu Setelah file nya terbuka Ada notif ini kita klik update ya teman-teman Lalu ini kita klik continue Nah setelah itu kita kembali ke Shopee nya Nah ini kita klik edit secara massal Lalu kita klik must update Nah setelah kita masuk ke must update Yang informasi yang perlu kita ganti Yaitu di informasi penjualan ini Karena apa? Karena SKU itu ini Ini dapat diubah Jadi kita bisa mengubah SKU Induk Ataupun SKU yang bukan Induk Ini contohnya yang SKU Induk yaitu Kalau produk kita tanpa variasi Nanti masuknya yaitu ke SKU Induk Kalau produknya nanti ada Variasinya nanti masuknya ke SKU ini Seperti itu ya teman-teman Lalu kita klik buat Nah setelah kita klik buat Lalu ini ada aksi yaitu di download Kita perlu file ini ya teman-teman Lalu kita klik download ini Nah setelah kita klik download Ini kita tampilkan semua Lalu kita cari file hasil downloadan tadi Di komputer teman-teman Nah ini ya teman-teman Ketika kita sudah ada file-nya Kita klik cut disini Kita cut atau kita pindahkan Setelah itu kita masuk ke data D Atau ke komputer teman-teman Lalu masuk ke folder online Atau terserah ya nanti Pindahnya dimana Lalu yang paling penting yaitu Kita bikin folder yaitu ganti SKU Nah disini kita buat Nama toko Misalkan ini ya Alkasana Lalu kita paste disini Nah setelah kita paste Ini file asli ya File asli Lalu ini kita copy Kita duplikat agar File asli ini Tidak Ke edit ketika kita Kita mau merubah-rubah Atau kita bikin backupnya Seperti itu teman-teman Lalu setelah itu Yang Hasil copy-nya Kita rename ya Biar kita tidak bingung Misalkan Ini Mas update Alkasana Nah setelah itu Ini kita buka File-nya kita buka Setelah file kita buka Ini kita klik Enable editing Lalu disini ada Review Lalu kita klik Unprotective Nah Setelah itu Kita disini Nah ini ada dua Yaitu ada SKU Hindu Dan SKU Saja Nah seperti yang saya Infokan di awal tadi Kalau SKU Saja ini Yaitu produknya Bervariasi Kalau SKU Hindu Tidak ada variasi 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 produk itu apa Contoh Misalkan kita jualan Jam tangan tipe A Jam tangan tipe A Kalau ada variasi Itu nanti Ada variasi Misalkan ada warna Misalkan jam tangan A Warnanya merah Terus yang kedua Jam tangan tipe A Warnanya hitam Seperti itu Nanti berarti satu produk Sama dengan Dua variasi Yang satu variasi Warna merah Yang satu variasi Warna hitam Seperti itu Teman-teman Nah Lalu disini Kita langsung Vlock up kan Atau kita rumuskan Yaitu yang E Yang ini dulu Yang depan Setelah yang depan Nanti yang belakang Nah Ini kita klik Sama dengan Lalu ini kita Vlock up Lalu ini Kita masukkan Yang di depan ini Nah ini tabel arraynya Kita masukkan Yang ada disini Pastikan teman-teman Masukkan yaitu Di Seed yang Alscrap 2021 Lalu kita klik Sini ya A Lalu Digeser sampai Nah Sampai ini Sampai AM Nah sampai AM Lalu ini Kita inputkan Yaitu 39 Setelah itu Ini kita inputkan Kosong Lalu kita klik Enter Nah Setelah ini sudah Ini tinggal kita copy Caranya yaitu Control C Lalu disini Control V Yaitu paste Nah ini kita klik Dua kali Ini sudah Ngelink dengan yang ini Nah Ini kita Select dua Lalu kita Geser ke bawah Ini untuk Meng-copy rumus Seperti itu teman-teman Nah ini Pastikan Ini sampai Bawah Nah sampai akhir Setelah sampai akhir Setelah sampai akhir Lalu kita Control S Atau kita Save Seperti itu Nah Setelah kita Save Ini kita Tunggu ya Sedikit Rada Muter Lemot Nah setelah Nah setelah itu Kita kembali lagi Digeser ke atas Nah disini kita Select lagi Control Shift Sama anak panah Ke bawah Lalu kita Control C Atau copy Nah setelah itu Kita klik disini Klik kanan Lalu kita Paste value Nah setelah Paste value Kita Hilangkan Na Na ini adalah Not available Atau artinya Tidak ada Jadi di rumus Tidak ada Ini kita copy Atau kita Ini Klik disini Lalu kita Control F Nanti akan muncul Seperti ini Nah ini Kita klik Replace Ini kita paste Huruf ini Kita paste Dengan Tulisan apa Tulisan kosong Yaitu Replay all Seperti itu Nah Setelah itu Yang ini juga sama Kita harus Replace Dengan tulisan kosong Nah ini Replace Kosong Nah Setelah itu Kita kembali ke atas Nah ini sudah Pas Atau sudah bisa Nah ini Kita copy Kita select dulu ya Dari atas sampai bawah Kita select Nah setelah kita select Ini kita copy Nah setelah kita copy Ini mulai dari sini Nah ini pastanya Dari sini Karena apa Yang sisi kiri Yaitu SKU Induk Yang sisi kanan Yaitu SKU Variasi Nah Ini dimulai dari Pojok kiri atas Lalu ini kita Taruh di sini Lalu kita klik kanan Klik Paste value Nah ini sudah masuk Lalu kita save Nah yang ini Kita Hapus saja ya teman-teman Nah ini kita hapus Nah untuk Pengecekan Untuk pengecekan Ini misalkan ya Misalkan produknya Kita random saja Nah produknya ini Apakah benar Ini ukuran 16 ya Kita copy Lalu kita masuk ke Jack Mall Lalu kita paste Ukurannya 16 nanti Nah ini 16 Berarti sudah benar Nah untuk yang kosong Yang artinya Yang kosong Tidak ada SKU Itu artinya Tidak ke Scrap atau Di database Itu kosong Seperti itu teman-teman Nah ini Sudah di save Sudah di save Nah ketika sudah di save Kita close Ini kita minimize Nah ini ya Nanti file ini Harus kita upload Nah cara uploadnya Yaitu kita masuk ke Shopee Nah tadi Filenya sudah disini ya Lalu kita klik update Nah setelah update Kita pilih file Nah filenya dari mana Nah filenya yang tadi Yang Alkasana 2 ini Lalu ini Alkasana Lalu kita klik open Nah ini proses Untuk update SKU Nah ini Kita tunggu ya Aksinya masih menunggu Ini nanti Sampai warna hijau Mentok di sisi kanan Seperti itu Nah setelah prosesnya Ini aksi sudah selesai Kita coba cek Kemasuk produk saya Nah di produk saya ini Kita misalkan Ya ini kita edit Nah ini kita cek Nah ini sudah ganti Yaitu SKU Induk Menjadi SKU Toko yang ada di Jack Mall Nah ini kita tinggal Copy Kita paste Nah ini nanti Akan sama Seperti itu teman-teman Nah Sekian ya Tutorial video Dari saya Semoga ini nanti Videonya Dapat diterapkan Di toko teman-teman Dan jika ada pertanyaan Teman-teman Silakan teman-teman Tanya di kolom komentar Sampai ketemu Di video selanjutnya Terima kasih Jangan lupa Klik like Comment Share Dan subscribe Klik tombol loncengnya Bye 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 bye